Sampai ini sementing sholah sih. Sholah itu raku tuh sholah. Papa nak atas itu. Dari sholah itu sholah. Terus ngaku kaulah ini pengirang di sholah. Sholah-sholah itu kelas-kelasan. Kalau yang sholah papa nak atas sama sholah kelas B kelas C. Saya asal mu'min itu sholah. Meskipun nanti nyun, nanti jino, nanti malik, nanti korupsi itu asal mu'min itu sholah. Mereka biye-biyeku jika ada pantas itu dari kawulah orang nyirik. Artinya orang itu asal Islam, asal bersahad. Dan dia tetap mewariskan kalimat tawukit pada generasi setelahnya. Meskipun dengan segala kesalahan dia gak sholah kedua. Ada yang diwariskan. Mulanya ketika Malaikat Yibril ngeke ibu syaro nabi. Nabi sempat tanya wain zana wain sarokom. Meskipun pernah zina pernah malik. Jawabin nabi wain zana wain sarokom. Meskipun pernah zina pernah malik. Ini bukan berarti nabi menghalalkan zina. Tapi masalahnya. Tadi jika zina kamu katakan poin dosa. Kenapa kamu gak mengatakan iman adalah poin positif. Apakah nabi dikandeksi apabila diri jalan ini. Ojo geman, dorong manusia. Kamu dorong melakukan sesuatu yang nabi sendiri melakukan jarang-jarang. Terus di kitab dunia itu saya berkata dikandeksi. Apabila mereka dikandeksi, apabila mereka dikandeksi, tetapi orang yang dikandeksi dikandeksi. Dukanya itu seorang bisanera sendiri. Mereka dikandeksi, orang nabi dikandeksi, orang yang dikandeksi, orang yang dikandeksi. Tidak ada sohabat yang dikandeksi. Ada macam-macam sohabat. Alasan ini kalau keluarga masyarakat. Karena duka itu ada kesuaian tetap pikir. Kadang-kadang dia protes. Jadi duka terus kok pikir. Yang duka juga protes. Bujudnya diam-diam juga protes. Jadi buka-bujudnya terus kok tetap melarang. Mereka mengatakan itu, sampai tidak pernah mensejadarkan kekuatan Allah dengan kekuatan manapun. Sampai tidak pernah mensejadarkan Allah dengan kekuatan manapun. Pernah berkeyakinan bahwa ada kekuatan di luar Tuhan yang tertara dengan Tuhan. Semoga kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini guru kita tercinta. Beliau akan menyajikan Ngaji beliau yang berjudul Iman adalah poin positif. Tonton videonya hingga selesai biar kita mendapatkan barokah ilmu dari guru kita tercinta Kyai Haji Baha Udin Nur Salim. Mari kita simak bersama. Bersama kita Ngaji Gus Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Itu nanti Bapaknya juga bisa mengangkat. Jadi kebalikannya juga bisa. Disebut. Misalnya kelas A Terus anak Kusuh ini rapidly soleh atau soleh dari kelas B kelas B. cuman suargan aku di padak nombayi bergobayi cuman suarga mesti takut dibutuhku akhirnya putunya sih mesti ini suarga kelas kelas melati lah maksudnya aku diangkat diangkat nih suarga sih berbintah orang sampe orang itu diwalik nombayi terus dihilangkan suarga sih deh lah ini gue pengenang gue gak ada adat sini sih sementinya cara klasifikasi kan cucu ini kan mayoritas di surga kelas C sementinya kan minoritas disesuaikan kan jadi gue rasa yang mayoritas diangkat diangkat itu aja ngasih pengiran ngotin bergabat dua yuhti ini gue itu gue berjaya gitu logikanya itu gampang sama ini sementing sholah sih sholah itu rakutsu sholah papan atas gue udah dari kola itu sholah terus ngaku kaulah ini pengiran sholah sholah itu kelas-kelasan karena sholah papan atas sama sholah kelas B kelas C gue asal mongin itu sholah meskipun nanti nyun sewu nanti jiru nanti maling nanti korupsi itu asal mongin itu sholah mereka papan atas gue jadi kawulah orang nyerik ya enggak sholah itu kelas-kelasan sholah kelas A itu yu orang sirek orang lakoni dusya gede orang curung yang disesua nanti jilis masing kelas B itu orang lakoni dusya gede tapi konsisten lakoni dusya jilis masing kelas B itu masing kelas C itu dia dusya gede ya tahu dia dusya jilis ya sakit tapi amal apinya ya wadah jadi aku butuh auditor bang pokoknya paman takulat mawasi korupsinya ada yang membake masjid dia wadah jelalatkan perabatan yang seorang dan kari tihosan juga kiai jadi aku ngelala malanya karena harus nyatet bulet kan maksudnya nyatetnya kan aku jelimet kan jelas kan cepet cepet, tapi yang tadi kan kerjanya jelimet karena nanti orangnya kapan takulat wadah selagi timbang, amal baiknya lebih banyak masih terpaut 0, tetep dan ketika ini taksir asal yang mu'min itu ada sholah kemana ini sholikun itu pantes ya sholikun itu pantes nah ini darah ini sholah siap, kepantesan asal yang ngaku tahu Allah pemeran berarti itu kepantesan, ada pantesan karena ketika Nabi Daud mengatakan Allah pemerintah Allah pemerintah Allah pemerintah Allah pemerintah Allah pemerintah Allah pemerintah ya mungkin di sepura tapi tetep ini sudah benar tapi mungkin di sepura karena itu itu karena itu karena itu orang ini pokoknya orang ini orang ini orang ini karena nanti ceritanya orang-orang jini-jini itu suaranya mengecer orang kasir yang besar-besar sesuatu nanti korupsi, nanti masing-masing terus ketika mengecer orang kabir ini orang-orang kabir memprovokasi itu saya mengatakan Allah pemerintah ketika orang kabir komentar itu pemerintah tersinggung orang-orang yang kita tetap ditolak dianggap nanti orang kabir tidak mengecer orang kabir orang-orang provokasi itu berat pemerintah tersinggung berat maksudnya ini orang-orang tidak mengecer orang kabir nanti rasimnya masalah maksudnya itu menghentikan semua ulama tidak hanya saya jadi seperti ini itu aliflah amrah tersebut suruh bama ya Allah jinaqabaru lawakan muslimin nanti ada momentum di mana orang kabir itu ingin menjadi orang muslim akhirnya Allah dahulu sedikit tanah diban itu tidak bisa orang yang mentalkitkan saya tidak akan sama dengan kalian tidak bisa tetap saya angkat masa surga karena Allah tersinggung orang yang iman bisa makan yang tidak tapi Allah provisional karena dia berdua ya tetap menerobos mereka juga menerobos bareng muslim nanti selama itu 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 ya Allah nanti ulama tidak anak-anaknya warganya jadi nanti kiai atau ulama atau mudal yang merugun rokok itu fatan dari ku aktasu jadi ususnya muncarat-muncarat muter dari kakimari muter dan merokok muter dan merokok terus ususnya modal-mudal tiga tontonan atau tidak 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 bukanlah anda seorang mubalek bukanlah anda seorang iai yang meneru kebaikan dan keburukan Iya, tapi saya tidak bisa melakukan Jadi tontonan Ternyataan tidak sama Ketika dinyak Tersinggung, tidak bisa Orang yang saya kasih alim Saya tidak akan meletakkan ilmu saya Kealiman saya pada seseorang Kecuali mau saya rahmati, terus dihentikan Karena abun rokok sengalim Nah, juga ini adalah pengiran tersinggung Tidak bisa, orang yang tak titik ilmu Kodoh betirat hati titik Jadi, ini provokasi penting Kalau tidak ada yang provokasi Ini nanti Ini kodoh, yang anak Mika itu kan orang alim Itu dulu orang Yaman Jadi, ini Maudiduhu bin Makkah, wajratuhu bin Madinah Wasultanu disyam Yaku susya'rohuwata ziru'ala wasatih Yaku nubhera al-hamdiyak wa umatuh Nubhera al-umatuh nubhera Terusnya, seluruh si Yaku nabijan nabiju'iri Isyak, wasuluh si Yaku nabiju'nu Bihim wabotoyak itu Sebagian mereka, Tuan Pengiran Makanannya menggosalah Kamsalil jibat Koyok gunung-gunung Gunung-gunung Ketika malaikat mengantar Malaikatnya ini Merontok meropokasi Bagaimana komentar Anda malaikat? Wajratuhum atrafu'ala'an fusihimu Wajratuhum amalahum minatun Bunuhi kamsalil jibat Ini dosanya banyak Sama dengan gunung Gaya ra'anahum yasya'idu'una Allah ilahilu'ana muhammadar Supaya ku lulha'ku Wa'idhati wa'jalani La'ja'alku man'akla Solibis jahadati kamang Gada'bebi'at Seluruh muljam nata Bihim Nah ini mungkin Kalau percaya itu mungkin sekali Logikanya gini Ayo sing solek-solek Suarif bentuk Bagaimana Bayang orang soleh Bayaannya ngerti Ini sing terlalu soleh Bayang lidia Lenghanti-hanti Wong doleh Pulau tantang Ketemu pengirahan Logikanya gampang Misalnya ada Komunitas menduduk Seribu itu muslim Sholat kapri Kemudian generasi kedua ini Muslim Tapi gak sholat semua Tapi masih muslim Terus generasi ketiga Yora sholat Yora jagad Tapi masih muslim Masih jagad Dua Terus generasi keempat Tetap muslim lagi Sekarang saya tanyakan Generasi keempat Masih muslim itu Karena mengikuti Generasi yang pertama Atau mengikuti Generasi ketiga Yang tahunya Dia tetap muslim Ketiga Ketiga masih muslim Karena mengikuti Generasi kedua Yang masih muslim Misalnya jantung rasolat Artinya orang itu Asal Islam Asal bersahad Dia tetap mewariskan Kalimat tawqid Pada generasi setelahnya Meskipun dengan segala kesalahan Dia gak Gak sholat Kedua Ada yang diwariskan Nanti generasi kelima Ketika jadi orang muslim Yang sholat Terus sholat mener Piyy asal usul Sholat itu Mergoyeja Islam Saya ingin dibayangnya Di balik Andai kan generasi kedua ini Non muslim Pasti melahirkan Generasi ketiga Non muslim Generasi keempat lebih Artinya tetap Allah gunanya Sekedar Islam Mesti Allah Faham Sampai Artinya Jangan hanya melihat Ini muslim yang Fasid Yang hanya bisa Sehat Tapi gak pernah Sholat Tetap ada gunanya Malanya ketika Malanya ketika Malaika Gibril Ngeke ibi Syaro Nabi Nabi Sempat tanya Ini bukan berarti Nabi menghalalkan Zina Tapi masalahnya Tadi Jika Zina Kamu katakan Poin dosa Kenapa Kamu gak mengatakan Iman adalah Poin positif Gendengnya Poin Lepas Lepas Islam Anggir Zina Anggir korupsi Jari imannya Ilang Lucu Zina Tahu saja Poin Buruk Negatif Ya tulis saja Poin buruk Negatif Tapi Muqmenda Itu Poin positif Lucu Poin negatif Positif Langsung Hilang Matematikanya Poin Hilang Kan lucu Kan Ini Kalimat Tahu Sesuatu Wujud Yang Lepas Zina Kesalah Sesuatu Yang Jangan Katakan Sama-sama Hilang Kok Urusannya Malekat Ngitung Urusannya Ujud Kok Salah Mohon Hwaret Tidak Titif Tidak Tidak Hr Lepas Tidak 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 kalimat. Itu aneh. Itu aneh. Misalnya teman-teman, ada yang tata. Ada orang kafir, penggawaan izin, malim, korupsi, terus kepingin masuk Islam, syaratnya. Mesti ini syaratnya ngelapatkan? Berarti berarti Allah itu bisa ngalahkan masa lalunya dia kafir, masa lalunya dia jina, masa lalunya dia maling. Sekarang pertanyaannya sama. Kalau orang yang ngelapatkan, cara yang ngelapatkan, dia kira-kira. Cara yang ngelapatkan, ngelapatkan susu gede. Mau susu gede, jadi mau. Tapi ngelapatkan susu gede. Jadi apa? Bula. Yang terlalu, adalah umatnya yang dikatakan. Jadi naksud zaman juga mengatakan, rumahnya yang dikatakan. Jadi umatnya, yang dikatakan, sholatnya khusus-khusus, ibadanya khusus-khusus, tapi merusak umatnya. Dia merusak umatnya. Ini itu nyatu. Pertama tragedi, yang dikatakan, yang dikatakan, yang dikatakan. Uangnya, ngelak sholat, khusus dibangun. Roh Ali kecewa, roh Amr ibn Nu'ad kecewa, Al-Nu'ad halal-Nu'ad. Roh Muawiyah kecewa, halal darinya, orang tuanya membunuh 3 holifah. Membunuh 3 holifah sekali. Liga jenuh amruk no'ah, mu'awiyah bin Abi Sofyan kanan jemput. Masih sukses di dina. Tapi kontingen ini mau membunuh tiga pemimpin. Kekecewa, kafir, kecewa. Itu bahaya bagi umat Islam. Bahayanya adalah tadi. Kalau umat Islam ini kamu bantai di generasi 1, 2, 3, 5. Akan tertutup semasa rantai ke iman. Kemudian saat ini berlaku, kita tahu lagi kasus Uni Sofret di Ubat, karena Islam itu. Uni Sofret itu kan ada wilayah yang namanya Ubatistan. Dulu daerahnya di Mabukohi, Kazikistan, terus apa itu, ceknya, macam-macam. Itu saking lamanya dikuatai Uni Sofret, itu rarok. Kalau ada kumpul itu, saraf. Sampai seorang kiai di sana, itu cahaya. Itu rarok, kalau ada kumpul itu. Kalau ada kumpul itu, kalau ada kumpul itu, Wah, segera uang itu zino. Berarti ada kumpul itu kumpul itu kumpul itu kumpul itu. Lalu biasa. Sehingga seorang ulama itu pembantunya itu. Cahaya kan kumpul itu kumpul itu kumpul itu. Karena kumpul itu kumpul itu kumpul itu kumpul itu kumpul itu kumpul itu. Kumpul itu rarok. Tapi karena mereka punya tradisi, yang penting itu masih Islam. Berlaku, seratusan tahun dikuat Uni Sofret. Tidak orang-orang itu biasa. Kumpul itu masih Islam. Tapi Islam, Pada Uni Sofret runtuh. Ceknya terus, Sebab itu di negara Islam. Lihat, ini bayang, misalnya pernah terus putus mereka jadi komunis. Ketika Uni Sofret runtuh, Genderatinya tetap komunis. Tapi Barokai tetap Islam. Ketika Uni Sofret runtuh, Rujukannya tetap Islam. Tetap ada Barokai. Tetap Islam. Tetap Islam. Tetap Islam. Menjadi non-muslim. Terus ada mutakin kelas lebih atas. Takut melakukan dosa besar dan masih mau dosa kecil. Terus ada mutakin papan paling atas. Dia takut dosa besar dan takut dosa kecil. Bahkan takut sifat tomah, takut merasani, takut berimpi, takut. Bahasa yang enggak penting pun dia. Soalnya aku menyeh. Gua cak orang-orang, Tenggak setelah berpiyo gawaini punggirang. Tenggak lera. Gua cak kritik. Setelah berpiyo gawaini punggirang. Pertama saya menyeh. Wah itu mutakin papan atas. Lah anak mutakin papan bawah kan. Di sini juga di sini. Tapi di sini juga di sini. Mayoritas. Tapi di sini juga di sini. Tapi di sini juga di sini. Wah itu mayoritas. Malaikat. Tapi ya enak. Kalau orang mutakin papan. Mulai bergelok dan gutan enak. Kalau puju ini. Sampai di anak dia. Kau yang mau ikut. Kau yang takwanya. Lucu kan. Ini bergelok dan gutan. Mulai. Tapi tetap bergelok. Sama istri tetap bergelok terus. Tapi ya mutakin. Malaikat ini. Mereka berpikir. Mereka berpikir. Mereka berpikir. Mereka berpikir. Akasanya yang khawatir ini. Makanya dari Ibn Abbas. Ibn Abbas menangit yang khawatir. Ibn Abbas ini. Nabi debat sama 40 ribu orang khawatir. Mereka berpikir. Mereka berpikir. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Ibn Abbas. Tidak berpikir. kenapa anda memilah-milah dosa anak pengheran tanya pura, ya sepura soalnya pengheran tanya pura, harus ada pengheran tapi sifatnya Allah tetap jafiru di nubah selama puluh ribu langsung tobat kenapa kita dulu jadi Tuhan ini dosa, tidak bisa ada lusing resmi diterang no pengheran sehari sisi pura, inna puhala ya pura ayusra kasi liyani iku no kemungkinan disipuram, awan nifati dati inna puhal ya pura, jafiru di nubah kenapa anda bikin pengecualian dan Allah mengampuni semua dosa kenapa ada bikin pengecualian ini gak bisa, ini gak bisa, memangnya yang Tuhan kamu faham ya akhirnya dua bulan dua, sadar betapa mereka sudah menggurui menggurui apa? Tuhan kalau suhu nanti faham-faham terlalu fusionis gue bisa sampai gini bisa sampai nyolong tapi kalau jadarannya, orang jadar nyolong resmi sepura pengheran ini kok menggurui Tuhan semoga jadarannya, orang jadar, orang ratau maksiat aja mungkin menggurui warga sebuah warga umatku asal melafakkan oleh muhammadut soalnya kok ada orang suwi ya, sesuai dosa menurutnya, suwi kan gak masalah ini akhirnya selawasi lawas karena kalau satu tahun kan gak masalah anggap baik sama salah faham ya jadi ini jelas ya jadi yaum malayan fau malu wa laban ini aku ilah man atabohan aku dikeluaranya dikeluaranya, caranya mikir matematika terus mengikirkan ulama kabe agama itu kayak mata rantai rantai itu setiap satu rangkaian itu kan bundar-bundar terus aku kincin sekali kincin ini beda jenis itu parah yang penting itu sama-sama Islam meskipun ini fasek, ini zolim, ini masing-masing dan yang ditemukan kabil akbar kabil akbar itu seorang pakar Yahudi dia menangin nabi, tapi zaman nabi dari iman karena penelitiannya belum selesai dia menyatakan iman se-u-se-era se-ifina umat jenis kabil akbar mungkin sampai sering dengar tapi lahkar itu diantaranya masuk islam itu gara-gara dulu abu bakar itu enggak sholahnya di dalam umar sholahnya tapi sahabat yang berdua-berdua akhirnya nakal-nakal yang ada sahabat yang mengajar ya rasulullah wakulah ini ketemu wamin ke alam wawah tak wamin tapi buatin kuala jina nabi muntah albunya tak mokmok tapi buatin kuala jina dan itu terus cobatnya sebuti itu sahabat itu itu sahabat rakyat itu sahabat rakyat menengahnya buatin laporkan di nabi yang tahu jina kan makis dia laporkan nabi yang tahu orang hati jina dia laporkan nabi semacam-macam tapi ya sholahnya macam-macam ada yang dikat ada yang ngurah ada yang kodoh macam-macam kemudian si kabil akbar itu mikir diantara shifatih umatnya nabi itu tiga ada yang sholah papan a ada yang setengah ini monoteng sedungan berarti terbagi tiga tapi terus menggolik kitab tawrat yang dibaca kabul akbar semua farrokohum semua jamaah farrokohum semua jamaah mereka dibagi-bagi tiga kelompok tapi pada akhirnya tiga kelompok ini semuanya nanti masuk entah kapan jaraknya saja yang gitu sehingga disebut summa'aw rasnal kitab balladhi nastofayna min aibadina fa minhum zolimut linafsi terus nomor kedua wa minhum muqtasid wa minhum sahabikum bilkhairatid idillilah jahil gabuwal fadlul kakitul jannah tu'atni yatukur unaha yaitu tiga kelompok ini dibagi-bagi ada zolim ada muqtasid ada sahabih tapi pada akhirnya semuanya masuk jahil gabuwal lana kono arti nilil mutakin itu yang wati-wati apa kelas paling ringan wati ngelakoni jadi non semuanya semuanya terus kelas kedua wati ngelakoni besok gede tapi belum besok gede terbaik wati besok gede wati wati nah ini kaya kono nandarani semuanya masih gua iman orang kaya kono kenyaman semuanya masih gua iman dan gua amal soleh dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya semuanya semuanya mati betul semuanya mati semuanya mati iman dan amal soleh dan tidak melakukan dan gua kesalahan menidan perkaraannya kecangkeman kaya nawa sarat kaya nawa dikroswan semuanya seneng pula dosa besar harus anda hindari tapi kalau kadun terjadi jangan menjadikan putus karena nanti putus asa ini lebih besar ketimbang dosa besar anda kalau anda putus asa ini lebih besar ketimbang dosanya yang anda lakukan kalau dosa terbesar itu maksudnya yang anda lakukan inna kuulayai asumir rohillah ilal qaumul kafirun semuanya putus asa ini ramadha Allah namun kau maksudnya jadi maksudnya dosanya putus asa itu diatas dosanya orang yang dosa nah itu keliruannya orang koharit kalau orang zina dianggap non muslim orang korusi dianggap non muslim berarti orang itu diputus asa untuk menghormati Allah mergawang kafir berarti orang yang terputus dari rahmat padahal diputus asa tidak besar oleh Allah dan rasulnya jadi maksudnya kuulayai itu kan paradok kan kacau wabali-wabali orang yang tahu dosa besar itu diputus asa haram haram tetap dipanggil Allah untuk kembali tidak ini debat iknu'abes orang suara itu 40 ribu ditanya orang yang pernah dosa besar dipanggil Allah tidak iya kata mereka orang yang masih kafir dipanggil Allah tidak untuk mu'min iya kata mereka orang-orang kafir dipanggil sama Allah supaya mau iman orang-orang kafir orang siapa saja ayo kembali ke Allah kata mereka iya seseorang-orang yang dosa besar dipanggil Allah tidak untuk tobat katip nafas iya kenapa anda hukumi kafir kalau mereka kamu hukumi kafir tidak akan jadi baik berarti Allah manggil kamu menolak berarti anda menentang hukumnya jika dia berarti maka dia yang yang terserah ini seperti ayo kembali ayo kembali Pintu apa? Tuk. Itu adalah hal-hal yang lain. KB hadis cerita orang dibuka pintu itu, berdurungnya mati. Orang Khawarid menutup pintu itu, berdurungnya orang. Orang Khawarid itu orang pembunuh umat Nabi terbang. Mereka sudah berhukumnya kafir, tidak hukumnya kafir halal. Orang Khawarid itu sebesar orang yang menyebabkan umatku. Saya berpikir dari Sarak Kitab dulu. Saya berpikir dari Imam Nawawi. Kalau ada sholat atau berhukumnya, tidak ada hal-hal yang menikah di Banggulwa Jening. Karena minimal sekali, jambat matripsi, berkata ke manusia. Jadi, dia berpikir di Banggulwa Khafir. orang kafir, orang kafir itu acara nabi, orang kafir misalnya orang kafir perang oleh orang islam kan tidak ingat misalnya Amerika, orang kafir kok persiapan senjata, nuklir, mau apa? mau perang sama umat islam jadi orang kafirnya mau perang oleh umat islam, tidak ada perang oleh umat islam tapi orang kafir itu ada orang saya Islam bersolah, saya perang sama orang kafir jadi orang kafir mencuba mereka اسlam, kan? lumayan maxim orang kafir no yang ada perang dari umat islam, tidak ada para pencuri Pak kafir, pun yang ada di perang selama istraga karena orang keqlir pu 나서 orang hierim, kalau mengapa, pada perang os,文ichte sepi paham, bukan? jadi orang kafir yang ada perang ke umat islam, ada perang bersama melawan orang Islam. Perang melawan orang kafir. Perang melawan orang kafir. Nah, ini istilah orang kafir juga ada istilah pengiran. Istilah pengiran dari kita yang muslim, istilah orang kafir itu ya. Ada kata orang kafir itu hidaya. Ada yang lumayan ini. Wahir itu berada. Nah, itu seorang sohabat yang nyontoh di perang ini Muhammad Wafir, satu-satunya sohabat yang menangi perang ini. Dia mengambil sholat. Dan lahruwannya. Nahruwannya itu ngeri itu perang sama si Fina. Wakat itu si Fina, ngeri itu ngeri. Jadi itu adalah pengetahuan. Memangnya Islam itu biasa. Solat, kita tahu kau bia-kau bia-kau bia, orang-orang yang serah usaha itu biasa. Ini umum-umum. Aku juga juga belas dari kadang-kadang. Dia sudah terus, kalau berdua-dua, itu biasa. Itu tiba-tiba sampai angap secara usaha sholat. Ini nabi-kau gabung. Ada sohabat, apa ngopi, nabi-kau bia-kau bia-kau makan. Kok susu jamah aja, cuman makan sih. Jadi, i-daw i-al-asyah, wakaw teratil isya, fakot dimil asya. Nak makanan malam sih disediakan, kok nabi-an isya, juga makan. Misalnya, besoklah juhur, aku bia-kau bia-kau ngantuh, angap. Tapi nak ngopi orang-ngantuh, mampi sih. Ngomong-komat, semua kondok, selamat. Ini sih, kan? Terus sangat. Bu ngopi, nyukur ini, mada pengeran. Muni, alhamdulillah, yukil al-misan, bangun nge-bah ilangit, bangun nonggo, bumi. Nanti bangkerno. Maksokofliya, apa, skisih-kisih, kukarku, siapa, mulet lah nonggo. Mudet. Jangan lupa, jangka, orang-orang yang yang kena sim, yang itu nyukat selama. Selama, tersinggi, mencegah, kancin-kancin, tidak kancin-kancin, tidak nanti, ngentikan dengan, umat itu dipergitar. Jadi, kita harus mengiksa dengan, dolim, macam-macam. Tapi, semua itu, pada akhirnya, kapal, berbunuh. Kalau, dikanya, jangka. Jadi, orang-orang kemukmin, yang mengagali, yang menjaga, tren, kemukninan, sampai, dari Durya berikutnya. Apakah ini mengajikan pulau kata atau bapak yang berhormat sholat? Tapi baru saja iman, itu mu'min. Aku mu'min di sasar katut kancam mendukung, sasar dari sholah mendukung. Lalu ini ada engkak yang berhormat bapak-bapak yang berhormat sholat. Tapi baru saja bapak yang berhormat sholat tetap mu'min, itu trennya trennya mayoritas di kampungnya tetap Islam itu kegauh mayoritas Meskipun mayoritas ditopang orang-orang itu, orang rasolat. Tapi aku jendara ini orang rasolat orang rasolat, orang rasolat orang rasolat itu, orang rasolat itu itu keliru. Tentanya kok nyimpulnya nyimpulnya orang rasolat itu, nyimpulnya orang rasolat itu, sampai tak marah. Aku berada di timogiri, terus jalan rusak. Jalan rusak, mobilku rusak, jalan rusak. Ya wajar orang berhormat. Tapi kalau jendara ini, jalan rusak ada orang gunanya. Ya itu, apa jalan? Jalan. Tetap malah, asal itu jalan tetap menjadi jalan menuju imogiri. Asal itu jalan asal itu mu'min menuju orang menjadi mu'min. Tapi jendara ini, jalan rusak ada jalan-jalanan. orang luar itu jendara ini kalau ada iman, orang rasolat. Orang iman-imanan. Kalau ada jalan-jalan, harus ada jalan-jalanan. Kacau nggak maksud begitu? Kacau. Kacau. Orang iman-iman, Jalan selesai. Jadi aku menggel, sudah montra, sepeda-sepeda, malah malah aku. Tengoklah, tata-tata bersini, sepulis, patang, sepulis. Bagaimana memperkenalkan pembahasan itu? Tidak mengapa? Nama ayah sawah yang dibatuhkan. Penerian ini masih diulama. Saya berpengarahan selanjutnya. Penerian ini adalah penerian yang menghukumkan pemadilan Nabi yang dikeluarkan untuk orang Indonesia. Tidak ada. Tidak ada yang paling mau. Menjadi Nabi paling amur. Nabi ini penggunaan pemadilan sudah masuk ke suara. Tidak ada yang menghukumkan pemadilan Nabi dan berlebu. Apa kamu yakin Allah memanggil orang kafir untuk menjadi Islam? Ya kita yakin. Apa kamu yakin orang yang dosa masih dipanggil Allah supaya dia tobat? Ya kita yakin. Kenapa orang dosa kamu hukumi kafir? Kamu katakan mereka pasti ahli neraka. Oh Allah yang bukan saja ambil tobat, kalau anda menjauhkan dari apa? Itu Rp20.000 menjadi tobat hari itu juga. Tapi seorang pula itu tetap balik. Itu orang-orang sholah menghanti offer. Aku menghanti kalau mau nunggu pira. Akhirnya tetap perang. Tidak ada peristiwaan Amrumah. Aku kecewakan oleh Ali, kecewakan oleh Mu'awiyah. Aku kecewakan oleh Amrumah. Tidak ada tiga orang yang disuruh bunuh tiga tokoh. Tidak ada yang menghasilkan. Masih ngomongnya Amrumah itu awal yang meriang. Awal yang meriang ke imam subuh dan menghubung. Akhirnya dipaksa ini sih. Imam pengganti. Amrumah dibaca pada itu. Alim pasti rahim. Ya tapi sesuai dawe Nabi. Nabi ngerti kan sebuah Alim mati syahid. Nabi ngerti kan sebuah Alim mati syahid. Tidak meranginan Muslim. Ya Allah. Yukadiluna ahlal Islam. Bala Yukadiluna ahlal. Bagaimana aku menyebarkan. Karena aku menyebarkan. Karena santri yang menyebarkan. Aku menyebarkan. Aku menyebarkan. Nabi ngerti tangkret. Terus kalau tangkret jawab juju. Aku menyebarkan saya ya. Aku menyebarkan pengirahan. Aku serang raya ini. Jadi sahabatnya Nabi paling benar. Kenapa pas perang U'ud itu, aku nyelanya di perintah ini. Aku menyebarkan merah benar. Ya orang itu. Ya orang itu benar. Ya orang itu benar. Ya orang Melayu itu biasa. Ya orang itu sahabatnya Nabi. Yang kabir kita kalas. Yang menyebarkan. Paling tidak merah benar gue. Ini tenang. Kalau mereka nyelayani perintah Nabi. Ya tapi dari Quran. Semoga harus di sepura. Pasti sepura pengirahan. Ya orang itu. Masalahnya gue jadi pengirahan. Mereka tidak terima. Tidak ada pula. Lalu sepura pengirahan. Yang ketemu pengirahan. Saya itu sahabatnya Nabi. Salah berkorong nyelanya perintahnya Nabi. Terus dimenang dengan orang kafir. Karena saat perang U'ud kan dimenang dengan orang kafir. Mereka sahabat nyelanya perintahnya Nabi. Tengok-tenok di atas. Saya itu sahabatnya sahabat. Tapi orang kafir meniru. Mereka meniru dengan orang kafir lebih fatal. Mereka meniru dengan orang kafir. Karena tetap menang orang Islam. Mereka meniru dengan orang kafir lebih fatal. Mereka meniru dengan perintahnya Nabi. Mereka meniru dengan sebagian. Sebagiannya kan menurut. Rupanya-rupanya bilang Islam. Mereka meniru dengan orang kafir. Saya pikir orang kafir lebih salah atau lebih salah dibanding sahabat yang Melayu. Kalau tidak salah, orang kafir. Ya, kalau nyala orang kafir saja. Kalau nyala sahabat saja. Ini itu jadi otak kewaris. Mereka sama Nabi Diri. Sohabat yang Melayu tidak kabir salah. Salah orang kafir. Salah orang kafir kan? Tapi mereka yang berpengajian itu sangat ada cerita. Melayu. Tidak perlu, tidak pasti cocok. Mereka tetap salah. Makasih. Apamanya pengeran. Menyatakan sahabatnya di sepuluh. Inna lalina tawallahu minkum. Yawmal takbal jama'an. Innamad razzallahu musyaiton. Dibaklima. Masih pengeran jelasnya. Kalau tidak salah-salah ya sahabat. Kalau tidak salah. Tetap salah. Tetap salah. Soal sahabat itu di pari ini salah. Tidak perlu di dusa di masa lalu. Pengeran itu unik. Dusa-dusa orang Islam di masa lalu. Kadang diadab. Pas pertempuran rapat di dendam. Jadi salahnya di masa lalu. Terus kamu menurut hikmai. Yang Islam tidak tahu kalah. Itu berpengar. Tapi kalau tidak mati saya. Kalau kamu menang terus. Setiap orang dijak Nabi perang. Tapi tidak tahu kalah kan. Yang Islam terus mikir. Kalah tidak mati saya. Tidak perlu dikatakan kalah. Tidak perlu dikatakan kiai. Yang kekiai makan kan. Terus orang jadi A jadi keiw. Mesti murid di mana. Tapi agaknya melarat contoh kan. Tapi contoh ini harus berhenti. Karena saya percontohan. Bagus. Harap-harap selesai. Tapi saya percontohan. Kecuali contoh pengganti ada lah. Mungkin terus. Tidak mendesak kan. Terus ada contohnya lihat. Ini peningkutu aturakan. Kita sampai ngerti itu. Terus. Tidak bisa. Tidak bisa. Orang yang iman sama saya. Tidak bisa. Orang yang iman sama saya. Tidak akan sama seperti kamu. Yang mendesakkan. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Orang malah jago. Orang malah. Orang malah. Orang tersinggung. Orang tersinggung. Orang malah. 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 Terus kedua. Ini ceritanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Orang malah. Orang malah. Orang malah. Orang malah. semua malah. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Semua Nabi Ibrahim. Orang malah. yang sudah terhadap ilmu saya tidak akan menghargai Anda akan melakukan paham Quran saya akan menangis saya ingin umatnya Nabi untuk memahami Quran saya tidak menghargai saya ingin melakukan paham yang tidak menghargai saya ingin menghormati dengan berharga dan saya ingin menghargai saya ingin bahwa kenikmatan Quran ini diikmati juga oleh umatnya Rasulullah ini saya ingin menghargai berbagi ini saya ingin menghargai jadi semua orang-orang sholah itu pasti inginnya kenikmatan ini dirasakan bersama karena orang-orang ada suwis, macam-macam, kosong tetap beralim, harus hatinya walaupun beralim di sana, malah malah teringin goblok orang-orang ini minta kepada nabi-nabi orang-orang yang menduai keabian kemudian dirasakan orang-orang orang-orang yang berlaku padahal ini nanti sawah ini jarak berat ke sawah berat ke sawah, sudah tidak jenang berkata kegeringan panjang ini orang-orang yang di sawah bertemu di sawah maka dia tidak jenang berat ke sawah mengatakanlah mereka jadi salah satu monat siapa mereka berat ke sawah mereka tidak jenang yang itu pasukaneee mereka tidak jenang walau yang juga tidak jenang berat ke sawah benar-benar sakit nama ini bilang orangnya seperti itu, dan tidak sudah pencernaan. T11 pagi itu dia bilang ini, orangnya masih ada rezeki yang panas. Tidak banget orang tidak tahu, itu saya masih ada rezeki yang harus mengerjakan, itu saya masih bersarankan. Saya hanya menangis itu, karena ini juga dalam jadwal pengiriran, saya rasa intervensi saya aku. Artinya saja ada yang banyak. Jadi orang itu juga berarti saya, mereka sudah menangis itu. Saya mengerti, saya mengerti, Nabi Ibrahim itu akhirnya yakin tidak mesti mati. Lepas badai kabundut, saya mengerti, Kusti, kalau tidak pulau mati, Sing Yogo Islam itu tidak. Kedah itu turunan. Jadi dua turunan saja faktornya, dan Sing Yogo. Jadi saya sekali-kali diundang. Pulau itu saya tersembunyi. Pulau itu saya tersembunyi. Pulau itu tidak ada. Tidak ada... Ini rante. Ini rante-rante. Ini rante-rante. Ini sering saya coba. Ini yang saya bilang anakku loh. Tapi rante-rante. Ini logikanya kan. Sekarang anda hidup di satu kampung. Misalnya kampung biduan. Kan bisa dihitung kan. Orang biduan itu orang seribu. Barokannya bapaknya tetap Islam. Senajan Torah sholat. Tetap melahirkan orang Islam. Misalnya lima. Lima ini bisa Islam semua. Berarti satu Muslim melahirkan lima Muslim. Bisa anda sholat kayak bapaknya? Bisa sholat. Kenapa? Asal Islamnya bapaknya terjaga. Kan tetap Muslim. Coba kalau bapaknya kafir. Kemungkinan yang lima ini kan jadi. Nah berarti nanti. Misalnya orang seribu ini melahirkan lima kari seribu. Kan sudah lima ribu Muslim. Coba mantar rante itu coplok satu. Yang Muslim tidak sholat itu kamu katakan kafir. Berarti lima ini anaknya orang kafir. Terus menjadi kafir betul. Kan harus kafir di kafir. Wah kafir tenang. Kafirnya dirah dipikir. Senangannya gak benar. Wah kafirnya dirah. Gak dipikir. Ruhat. Pasti mata rante ini akan terputus. Ketika ada yang kamu katakan kafir. Artinya sekedar Islam ini jaga mata rante tren mayoritas. Kampung sini masuk Islam. Atau sedang Islam. Makanya mata rante ini gak boleh dikutus. Lah Allah paling rasu dengan orang mata rante dikutus. Mereka bilang bapakku nasehkati kalau kamu hafal Quran. Sudah mengatakan. Buat-buat itu hafal Quran. Nanti rapal Quran itu obornya mati. Sekarang ini ngatakan. Bapakku hafal Quran. Bapakku hafal biatku hafal. Bapaknya rapal itu isin. Akhirnya aku rapal itu isin. Tapi nanti kalau saya ada hafal. Anak saya juga gak isin. Bapaknya rapal. Putuk pun tidak isin. Bapaknya bapaknya. Malah kalau sampai goblok tenang. Kan bapakku ya goblok. Malah aku. Bapakku sampai goblok tenang. Mereka pikirkan sampai bapakmu lu. Goblok. Sampai melarat ya tenang. Bapaknya lu. Wah ya repot. Tenang-tenang. Faham. Nah Islamnya seperti itu. Orang Kristen itu paling tenang. Kalau bapaknya. Kristen. Merasa tenang. Karena bapaknya. Kristen. Tenang lagi banyak juga. Coba kalau bapaknya muslim. Enggak tenang dia. Nah ini yang dimaksud. Olu. Balwajatna. Aba'ana. Galalika. Ya. Kenapa pakai kafir. Bapakku ya. Kenapa pakai kafir. Nah sekarang di Islam gak apa-apa begitu. Kenapa pakai Islam. Bapakku ya Islam. Kenapa pakai Islam. Dalam kebenar. Kebenar. Bapakku ya. Bapakku ya. Tiba. Ya orang Islam diputus. Ini bahaya. Lagi-lagi yang mutus. Ini ku kuari. Hanya karena melakukan dosa besar. Untuk dikeluarkan dari. Anggota. Islah. Ulama-ulama itu keras mengomentari. Ini rotot-rotot yang ngalim itu. Happy. Ini maksudnya berusaha Islam untuk baik-baik saja. Maksudnya di Nabi itu senang kuyung. Senang banget Nabi ini kuyung. Masjur usyik. Ini cerita ini Nu'a Iman. Nu'a Iman itu suhabat paling senang kuyung. Nah ada kafirah. Nah ada punggol bareng. Nabi di jadar bareng. Ini kalau ada Nabi hadiah. Tapi itu Nabi yang membayar. Nabi yang ikut. Nah ada izinan yang membayar. Man nyongkoku hadiah. Maksudnya. 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 Nabi yang membayar. Oleh itu Nabi nanti kuyung setahun. Ini riwayatnya Mustad Ahmad itu. Hwa yukhiku Rasulillah haulan. Sampai semuanya setahun. Karena. Abu Bakar itu kan orang kaya. Nu'a Iman itu melarang. Melok dagang di Irak. Jadi kamar Abu Bakar itu dipembantu di Rukin. Rukin itu pembantu di Abu Bakar. Meletih di Rukin. Apakah Abu Bakar ada di kamar mandi. Nabi sampai makan makanan di Rukin. Tidak boleh. Maksudnya. Jangan ini. Harus minta izin. Abu Bakar. Maksudnya. Maksudnya. Maksudnya itu kan ada perdagangan Budak. Perdagangan apa? Budak. Jadi. Mengatakan dengan orang yang anda beli Budak. Apa itu Budak lagi? Keriting lemuh. Berharganya murah. Kalau saya pesan. Oh iya tidak cukup. Tapi Budak itu sudah berbicara. Anda tidak cukup. Anda tidak berbicara. Saya berbicara dengan saya, saya berbicara dengan orang lain. Dia transaksi deal. Deal Rukin. Berbicara ini berbicara yang mencancang. digeret suara itu abubakar tertekan itu merupakan digoleh itu boleh ada untuk akal itu untuk memboh dia sudah berjualan seorangnya sudah ampun orang-orang buddha dari abubakar kemarahan ini belikan mitra nya diadak itu orang buddha itu ngakal-ngakalan ini itu anggar rasulullah yang cerita itu terus sampai medinah cerita itu sampai rasulullah rasulullah itu anggar ketemu eman itu kita kukuh uang kok kaya kue jadi nabi itu ceritanya dia nah eman itu nanti keluar cerita itu yang nanti nanti ada orang kutuh ada yang mencet takok kamar mana ya eman malas dikauan yang penyam nanti nanti suara-suara ngerti suara yang ada eman tiap hari usman abdorir dari luang demi pengirahan tapi ketemu eman takduduk usman itu sama amir mu'min presiden disini jadi sebodohnya gak artinya teman kan ngerti jadi dalam jadi dalam sejarah sohabat biasa 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 than biasa dan Tapi aku yang melakati orang salah tersasaran orang-orang Misalnya orang-orang ada orang Rasulat Nanti 10 tahun kekancaran Rasulat Itu saja satu hari sebelum meninggal dia orang yang Sang Rasulat Orang kita itu orang Rasulat itu orang Rasulat itu Tapi asal dia Islam kan mungkin saja suatu saat ini Jadi sanggup banyak orang, orang-orang optimis Tapi sekarang ini faktanya Rasulat Ya sekarang ini Rasulat, kita sholat kan Nah kalau ada sholat, orang Rasulat itu kita bingung gini Jadi sanggup banyak orang gitu Tapi kalau kita berkata seperti itu, udah sebenarnya Gak kalau apakah ini kita bisa bingung dari sana Itu juga suatu yang salah Tapi orangnya di pengirahan itu juga Dan orangnya di pengirahan itu juga lama Gak kalau orang sayur ini, saya tahu berarti akhir hayat Ini aku nyalakan, kalau aku ya akhir hayat Ini kamu nyalakanlah kalau orang sayur ini akhir hayat Nggak, orang yang dahulu Masa depan itu, orang-orang arwah mesti ini kegegirnya bumi Karena kisah ini sedang soleh, yang nakal sedang soleh, yang sedang soleh, nakal sedang soleh Karena orientasinya orang di sebuah khususnya Selanjutnya Salman Al-Farisi diangkat dari halifah, dari gubernur dari Irak Tidak syukuran lagi Tidak undang syukuran Ini mengatakan kuyunan Indahkaltunar faanalaib, indahkaltu janah faanakari Lalu syukuran, kalau aku bersyukuran kita tidak undang syukuran Berarti aku layak untuk syukuran Tapi aku beneraka faanalaib, aku orang terhina Tentunya ini jarang syukuran Ini anak-anak sunnah tidak ada berkata Orang-orang yang jangka, sebab orang tahu syukuran Aku menikmati Salman Al-Farisi, tidak jamin Walaupun aku berkata syukuran Kan tidak mengatakan hutang, kan kaya Di sana, sebab orang syukuran itu Tidak sudah Tapi masalahnya sampai hutang, kok raunuh lagi Hahahaha Hahahaha Masa sampai hutang raunuh Tapi mau raunuh, ya tidak juga, kelasnya beda saja Orang-orang sampai taruhannya, keluarga itu tidak Aku yang jadi. Berikan pengantian salman nattah Al-Farisi Ini kira-kira syukuran dan juga Nanti jangan bersyukuran Dia bisa diburuat Tapi tidak menjelaskan warga. Pak, apa? Pak, apa? Syukuran Tapi, dengan sisi saya, itu tidak syukuran Dan dia tidak sampai di sana Dan dia dengan kira-kira Masa orang-orang yang mengatakan Yang orang-orang yang berakhir, 기 sekolah yang berkata orang-orang itu Bagaimana kita menentang keisiyahnya itu monggol, karena mulai dulu keisiyahnya orang itu tidak berbeda Itu yang menganggap mitung dino yang terbaik, makanya ada sohabat, sohabat itu ratung mitung dinani bapak Selama ini adalah wahabi, karena kalau mitung dinani itu baik, laka anak olah nasib itu tidak sabar rasulillah Ternyata ini sohabat ratung mitung dinani apa? Bapak, Imam Sapi ada sejarah mitung dinani Gue repat, kamu yakin saja kalau di agama itu sampai soal cita keisiyah itu terserah masing-masing Mungkin untuk mitung dinani itu ya menentang semacam-macam, itu varian Tentang itu biasa orang-orang yang menentang, lain-lain itu seperti tuku piti, yang pacar, yang sepele Tentang itu, kalau satu sahib itu beli ke bangkok, tidak ada yang ngalah Tapi satu sahib itu tidak mau untuk piti itu Tentang itu ada yang menentang, biasa barang sepele, tidak ada yang menentang Tentang itu ada yang menentang, tradisi ini menentang, seolah-olah yang menentang, Atau menentang itu ketemu apa-apa, tidak ada yang menentang, misalnya Mustafai itu, Mustafai itu, contoh HP Samsung, yang modern, tidak ada yang menentang Tapi iya bangkok, malah dulanan Wah malah nih, teman saku, dulanan tasbih, sepuluhnya dulanan HP Uang itu jangka Tapi misalnya menikmati tasbih terus, uang itu mau ketinggalan Gaman, repot Jadi menentang itu, mulanya uang tidak ditentang sih, biasa Urusan tahlilan, urusan ziaro, urusan biasa Penggambangannya uang itu nentang Uang itu juga, seleranya juga Oke ya, karena apa itu, tadi Matab, tadi, khas Ini identitasnya, anak kunat, anak kunat, anak kunat, Muhammadiyah Ya, anak kunat, anak kunat, anak kunat, anak kunan, Ayu Hanifaya, Anifayu, anak kunat, Ayu Hanifaya, Anifayu, buatan ati kunat Ahmad berkambal, buatan ati kunat Imam Shafi, jadi 3 banding 1, dan 1 kunat itu Imam Shafi itu nama rambal muka adang-adang nanti abu hanifa itu menentang sholat istisqa mau menentang betul dia mengatakan sholat istisqa itu tidak benar tidak ada hadisnya karena alasannya beliau nabi itu pas khutbah ada orang minta hujan terus nabi berdoa tapi tidak dengan kebiasa sholat istisqa yang malih serban macam-macam terus yang nombor tidak apa-apa mengindah seledang kalau nanti makmum sholat istisqa kalau saya terlalu sih terus apa yang beliau seperti itu ikutlah terima kasih dan yang menurut saya jadi saya ingin melalui saya tidak ingin mengatakan saya ingin melalui saya ingin melalui saya ingin melalui berarti masalah-masalah itu biasa Nabi Suleyman tidak istis kok malah rasidu, masyur, saya menjelaskan kita masyur, Nabi Suleyman kekeringan terus dia mau istis kok sama umatnya disengah jalan ada faru'ah 6 latan ada semut menengadakan apa? tangannya jadi kaki depan ke langit Nabi Suleyman langsung mulai takfi'ah, kamu tidak usah istis kok doanya semut ini sudah cukup bagi anda rasidu dan lalu masuk ulama sehingga kejalanan, saya rapati semangat Nabi Suleyman cukup ngekesemut tapi kiri waklilis itu ngekabekan lebih butuh air lebih butuh air tapi aku lagi nanti selatihkan nanti makmum cuma aku tidak terlalu semangat gara-gara ini nyetirin, aku tidak ulama aku tidak lakukan masyarakat nah ramandi terus menggaget dia itu juga mengobos, aku tak seneng ini jadi aku masih ada orang berkoroisi di sekolah, mesti masyarakat tapi karena ramandi hidungannya ramandi bareng mandi ini dari musim hujan daripada geles sepenuhnya akhirnya ini mulai pikir kejalanan yang terlalu semangat karena itu aku mau nangis sepuluhnya orang hujan di daerah aku hujan 3 bulan terus pulangnya Desember jadi orang gede ini sumber orang dikait sama dengan istri menurutku, dia ngomong Desember jadi orang gede ini diri ini di wiling-wiringan terus hal itu dan orang gedeit dan orang gede-gede jadi orang gede dan orang-orang di dunia kalau ramandi sudah dia sama mereka biasa Tidak ada Ramanji itu biasa Akhirnya yang Amin itu harus bersemangat dari Khususnya Akhirnya Ramanji terlalu Wah rebat Jadi bersemangat ya Ramanji Jadi bersemangat ya Ramanji Terlalu ngomong Tapi hubungan dengan pengirahan Akhir-akhir masalah itu serah usah Jadi bersemangat ya Ramanji Nabi SAWRI PURRIBE Sang-sang-sangat itu sepindah Semua tahu bisa Nabi nanti ngelamping Jadi tiap musim kurang panjang Itu sepuluh Ya repot Nabi bareng udang terus di sholat Menurut orang bati udang Berarti kalau tidak uswake udang Orang kober Menter pakaian itu terus Ayo hentikan udang Sholat meneh Cepulah yang mandi Malah kudohan terus saya resok Ini biasa sama Ramanji Cepulah Nabi Kepulah Nabi Kepulah Nabi Kepulah Nabi Bates Kepulah Nabi Ya biasa sama Ramanji Kepulah Nabi Kepulah Nabi Kepulah Nabi Hal itu Tidak Dan impian Alasannya Karena mereka masuk akal. Karena duka itu ada kesuksesan tetap berpikir. Karena kadang-kadang dia protes. Jadi duka terus kok berpikir. Yang duka dia protes. Dia diam-diam dia protes. Jadi duka terus kok terus melarang. Korbannya kan institusi yang bernama duka. Jadi ini orang tahu duka. Jadi saya jangka. Ada duka kok. Ada duka kok. Jadi itu khidmai ulama. Ada menurut ibadah itu. Saya juga sampai di media tertemut. Ada ulama anda. Dukai nanti sholat. Sholat itu nanti. Jadi segera ada trus jembar kabarnya. Ada mereka. Rasa. Rasa anggap dukai itu satu media. Yang itu jarak. Suge. Itu yang terbukti dukakan para suge agar. Jadi saya tidak lak. Suge hati. anda sudah cukup gak suka juga atau juga dan uh ulama rata-rata lagi biasa jadi biasa ya lah kalau saya ingin-ngilingkan Rasulullah yang ada yang lantai yang saya ingin-ngilingkan berat-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at-at. Suwargo itu sedihkan saya harus berpikir untuk suwargo dan saya harus merupakan saya orang-orang yang berpikir Bapodizat antin getaqna wal jahimun rohkot jahim Eh udbirat tersebut di getaqna wal rohkot jahim Lelghawin ketika orang sing Nah ini gawin maknanya Masih maknanya orang sing lajut Tapi tidak maknanya lajut, orang mu'min meleduh Akhirnya Mamsuyuti lelghawin Ayil kafirin Asal jika mu'min, genduh-genduh sidi Orang nanti gawin, bebe, jika mu'min Soalnya mu'min Kafirin Gak jelasnya, lelghawin Nampu maknanya lajut, orang mu'min meleduh Mamsuyuti maknanya lelghawin Ayil kafirin Ini menunjukkan Paling berat aku skafir Ini menunjukkan Ini menunjukkan Fatwaku Ini menunjukkan Islam Islam Ini menunjukkan Torah solat Itu juga siklus Juga mata rantai Generasi setelahnya tetap Menunjukkan Islam Jadi itu menyadari Tidak ada yang menunjukkan Soalnya diseksa Torah solat Kok gampang lah Seksa Torah solat Itu ada totalan ini Tidak ada apa Totalan ini Wakil hal yang menunjukkan Allah'u kedua kufar Apa yang nama kuntum Tak buduna min dunillah Ini menunjukkan Ini menunjukkan Teori kalau benar Gawin ini maknanya Lelghat ini kan Orang yang ngelajut Tapi orang ngelajut Orang Islam Itu sampai keliru Mereka orang gawin ini Dihomongi Allah Didawi Aynama kuntum Tak buduna min dunillah Ini sebuah sembah liana Ini sebuah sembah liana Allah'u Dihomongi Allah'u kedua kata Jadi orang Islam dikasek Nyebah liana Allah'u Apa yang nama kata Allah'u Nyebah Allah'u Cuma nyebah arang-arang Orang ada sholat Lelghat ini Lalu air-arang ini Aku setelah berkara Solat di berat Gelam tapi Benda solat itu gelam wakil lalantin ucap nolakum kedua kufar apa ayin amakuntum ayin amandikuntum anasirokabe tak butuh nanya ambasirokabe min dunilah sang ilianya Allah wakil lalantin dalam kesesatan mubinin dengan jelas baginin ini kita ketok, nak wong gawin teman ini buatan yang mu'min, mereka soalnya ngomong isnusawikum birobil alamin, karena kita pernah ngangkat selain Allah, tak sejajarkan dengan Allah subhanahu padahal wong mu'min orang bakal nganggap liianya Allah sejajar dengan isnusawikum aykaitunusawikum skirani madakna gita kumisura kabe durabila alamin aklan tengirani sa'alam kabe liibadati ngilin ibadah mulani krosuun gijin dengan selain Allah wakbar, kesenajan terapati paham bahwa ngerti Allah agar manain Allah mahan Allah, besar, dengan mengatakan itu, sampean tidak pernah mensejajarkan kekuatan Allah dengan kekuatan manapun sampean tidak pernah mensejajarkan Allah dengan kekuatan manapun, karena ciri utama ahli neraka ini yang ben muni isnusawikum kirab di alamin pernah berkeyakinan bahwa ada kekuatan di luar Tuhan yang setara dengan Tuhan nah itu bahaya nah ini misal ngilangin, itu ada tradisi katanya kita umumnya Allah wakbar, Allah maha besar itu itu yakin menolong duit barangnya gak laluan yang biasa senang duit normal, jangan menosaw senang wedo normal, senang bangkat normal tapi yang betul normal dia anggap wah, ada duit yang di yang juga dia mau dipin bintu yang ngeri dengan 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 ada oksigen, mana aku entah Pokoknya lawan titik-titik misalnya, tapi duit kan penting Dilawannya, rana duit Tolong kita juga, rana oksigen Bagaimana itu dan Allah mati Misalnya rana oksigen tapi rana bumi Jadi saya mikir, tapi rana bumi Rana singgawi, bumi dihadir Jadi saya terlatih, terlatih Allah hu'ak, dilatih Pokoknya sementing kita harus sampai Pernah menganggap di dunia ada yang Punya kekuatan seperti Allah Tuhan, ampun sampai Allah hu'ak, Allah hu'ak, Allah hu'ak Nah yang tiga ada nabi Allah hu'ak, baratam la'um izan wa tam la'um abinah Samai wal arti Uang mu'min yang lakad na'u hu'ak, barat Dan jarang ini, itu seolah ngebaik langit sampai Karena bisa mencernakan Semua unsur sirik Mencernakan semua unsur Seringnya, kadang-kadang Maksudnya, pas ngopi, pas masik Bawa apa-apa Raja peksa Bawa peksa, tersenang anu Tak mau coba bisa ibu Bagaimana, aneh biang ngop Bekukur-kukur Seram muntun Pas hadir, wiritan itu pas hadir Ida zuki rawwa, wadilat Ulu bum, nanti pas hadir Itu bisa beti tenang Pas keren, pas in aja Rodyang Sastra Pas masuk Ngomong, biang ngop, mau rutin Bagaimana, aneh biang ngopi, kukur-kukur Sampai lalu cimun, kesuali Sampai ngopi, kukur-kukur Sampai ngopi, kukur-kukur Bagaimana, aneh biang ngopi, kukur-kukur Kamolai nak minopi Bagaimana ận appeal Sampai Bagaimana, berbasis Analis Siapa Like Suat Bagaimana, Atau Jangan Bagaimana, Were Bagaimana, acja Jangan 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 Para Bagaimana, Jangan hadithya mutawatir. Ahad, jisuh syafa'an mutawatir. Hadithya syafa'an mutawatir. Semuanya yakin. Sebenarnya seluruh dunia itu yakin. Ada syafa'at yang di Nabi itu yakin. Cuma kapan ini? Mereka melip-melip itu berapa cekal-cekel. Karena sinari terlalu sedih. Nah, sinari akan. Karena aku mau sinari akan. Ketika ada Nabi, aku wudhu yang sempurna. Nggak raimu muruk. Tangana muruk. Jadi ketika ada Nabi. Nggak wudhu kan nganti adut. Adut itu berapa. Misalnya wudhu sirah. Ngerti ada wudhu sirah. Masroh sih. Jadi jempolan yang kubing terus. Ngerti ada. Penunjuk itu menunjuk terus ngerti ngantos kofahu suma akbala wa akbala. Ini guru-guru kula ngantos Nabi ngantosnya. Akhirnya kan si sirah nguruk. Nah, masyarakat ini rambut kita cukup didudul dong. Kelip-kelip. Nabi itu mau masuk sirah, itu ya sirah. Masroh itu virus itu masuk siram. Ya sirah itu tidak. Tidak itu kepala. Tapi masroh itu jauh. Tapi masroh itu harus ngerti kan. Mereka jauh sirah itu jauh sirah. Akhirnya dianggap itu. Tapi orang dianggap itu dia cukup. Tapi ngantikannya Nabi efeknya nanti aku mengenali itu susah karena kelip-kelip. Nah itu Nabi kan pernah ditanya sama sahabatnya. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin engkau di asirat ini kita. Padahal kita ini ribuan. Terus Nabi jawab. Jangan lupa, Tidak ada orang yang dianggap itu. Rupanya putih. Terus sapi itu rupanya itu sirah itu irang, sikili irang. Tapi ini yang tidak. Kita tidak. Mereka tidak ada tanda yang sapi itu sirah itu Sikili tidak irang. Tidak ada orang yang dianggap itu Tidak ada orang yang dianggap itu Tidak ada orang yang dianggap sesuatu itu aduk. Misalnya mata kaki susu itu separuhnya tidak apa. Bentar. Mereka ada yang susu itu tidak ada. Misalnya masur Raksi itu susu Sire. Bahkan orang-orang yang menyenangkan Mbak tempat itu guluh Mereka ada yang susu itu tidak ada. Tapi sudah nyemlung sekali. Nah itu berlebihan. Misalnya ada yang bantah. Lalu suruh, Itu yang tambah sempurna. Itu berlebihan. Kata Barine, Berlebihan. Jadi paham itu. Terus itu nanti disapa di Nabi. Jadi nabi ini yang disebut Jadi sumben tengah akhirat Kanjig nabi kita izin dan mawan Hingga alitia mu'min Ya sa'anuruhum Baina idihim Ngarep payo bersinar Yurina yang ini apa? Bersinar Nah contoh cukup dari Ramadzab Shafi itu Tapi gak cukup untuk mudah diidentifikasi Gak cukup untuk mudah diidentifikasi Gak mau sama buat ta'wil Tapi ada yang liranya Satu-satunya yang dicara Wah itu gak dibasuh dikit Kan tambah sejuk Rambutnya oke Mereka mau kekias-kias Malah cara pake rasanya itu Rambut sesah dibasuh itu Yang masih dalam hadbir siang Dalam pisaran kepala Itu sekolah ini kan Begudul Ini sah betan-betan Untuk semua rambut saya posisi di Kepala Tapi gak rambut terlalu gondrong Terus seduk sikos Terus rambutnya ibu basuh yang ujung ibu Ini itu rasa Perkaraannya sudah keluar dari area Kepala Padahal ketikannya Allah Basuhu sirahmu Itu jenis rasirah Tepuk ujung rambut Jadi nyorong-nyorong Jegung itu jenis jegung rambut Faham ya? Sekarang ini Basuh kepala Dan juga jegung Kepala Melalui ketika ulama pake Boleh basuh rambut Asal dalam pisaran Kepala Malah rasa Wono-wono Aneh-aneh Faham ya? Jadi anak wudu sih sempurna Jadi jangan ngeluk Anji Nabi loh Jadi Gampang dikenali Ini kan hanya sekitar 3 jam Kalau nanti ngitung Sehingga orang-orang Masalah 3 jam Pokoknya penyelesaian kisap itu Hanya separuh ini Separuh ini Separuh ini Jadi separuh ini Rino kan 6 jam Separuh ini 2 jam 3 jam Sekitar 3 jam Ini selesai kisap itu Fikodri Rukin Nisina Gak gampang Bukan cepat sebut Bandingannya ngerti lagi Bukan cepat Yaumatab yadu ujuhu watas wadu ujuhu Jadi nanti pas akhirat Ada Raih Pateng Ada Raih Pateng Ada Raih Pateng Wanger Raih Pateng Dela lah Terakhir Melayu ngiri Angger Raih Pateng Dela lah Terakhir Melayu Terus Terus Langsung Malaikat Dari pembatas Seruai Bisurai itu pembatas Terus Maka sana pembatas Itu Dari Ashabu Simal Penduduk kiri Itu dianggap Ashabu Yamin Lepas Lepas Ashabu Yamin Lepas 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 Itu Lepas Lepas Lah Lepas 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 Akhirnya Lepas 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 Ya kan dalam waktu Sesingkat itu Salah tangkap Malekat Lepas Lepas namanya disebut jadi orang mujrimu ini terakhir jadi itu malah ditanggapi lalu orang islam ditanggap di sini menatari sujud sekarang itu dia tidak ada tapi ulama tidak ada yang kaitannya dengan tapi ulama maknanya di sini tapi kita sering sujud sering mengunduh itu, wajahnya ada yang ada, tidak ada yang ada, jadi asar suju itu orang kok mengetuk itu, tapi apa? tapi yang mengetuk, bergokapian suju itu bisa ada yang ada, bagus artinya tapi ada kaitannya, maknanya simahum, maknanya simahum, maknanya simahum ini mau loh yaw mahtarol mu'minina wal mu'minatiyah sa'a nuruhum bayi, nah itu bagi ayamah, jadi kau ngarep bersinar, kau kuri bersinar maknanya ngetikannya Nabi, umat al-nifawki nurun, wa'an yamin nurun, wa'an simahli nurun, terus sampai terakhir, tapi ngetikan was'ali ya Allah jadikan nur di bawaku, di atas ku, di kambing kiri kanan, semuanya saja di nurun, nah itu gampang jadi yang gersawak murub kaget, ini kajin Nabi ini, ini ini gampang, rainnya murub sempurna tangannya gampang kalau yang kelip-kelip, nenggone ngurine kuping, wah berat, kegaroh, ini sudah kegaroh langgo rawis dikai pembakar, paduli babena humbisuri lahubah prus badinuhu virrohmah waduhiruhu mingkibaliin, ada, terus akhirnya ditutup yang asabu yamin otomatis, untuk jiru suwarga, yang itu otomatis jadi ngerokong, nah terus dipanggil ini asabu simal, ini asabu, ya, itu cepat, itu cukup, waktu tiga jam cukup, perkara ini bodoh-bodoh dikenali lewat duen nur, utara dinuh, bilang kok kecepet-kecepet, yang padir, wang munafep wang munafep kecepet, waktu zaman ini dulu, kalau sholat, kalau haji, kalau mergali, tapi hati nih, orang-orang iman seperti, ya, umayaku, lul munafiku, na'l munafiku, tulillahi, na'amanu, yuruna, na'fetabis, minnurikum, tilarzi'u, waro'akum, faltabisu munafek bunga bunga-bunga lurinya, kalau kan jalan-jalan dengan tentunya, tapi motifnya tidak, saya akan memberkati yoa, tetap menang, mereka akan ditemukan saya akan dikiing perasaan selamat menikmati saya mengikuti kita orang yang ini dikata kita disini kita berkata bismillahirrahmanirrahim kemudian kita berkata di luar di luar mesej dan jika kita berkata di luar di luar itu seperti malaikat karena identifikasinya cepat kalau yang Nurnya sempurna ya, Mumin kalau tanpa Nur, kafir selalu dengan malaikat yang dihargai kafir orang Nur, dihargai mu'men kelihatan, nah itu surat ikrani rontok bulat, rontok bulat, mengalami malaikat, nah ini yang disebut, nah ini yang nanti disapa, tapi ketemunya Nabi suwi karena tadi, si Nabi ngantak kok malaikat, sehingga di Nur, sehingga si Nabi kalau boleh, ini kan kesuan berkarenanya, enggak gitu, tapi di sini, si Nabi ngantak, ini selesai pengeran, kamu melihat orang-orang mu'minin, yas anuruhum, masih depannya ada, masih nanti itu masih menghentikan, ya ku narobbana adnimlana, Nur yang sudah padang ini, nanti masih mohon sama Allah, sempurnakan lagi Nur ini, wakilnya kok sempurna, kalau Nabi bersih, sempurna, tambah sempurna, sempurna aman nih, apa itu hindari, kelip-kelip itu apa, ini rawan ke garut, ini rawan apa, ini nak wudhu luwai, tersirah, minimal gue wudhu perdul, misalnya sholat kopsiak, minimal gue wudhu apa, ngantin-ngantin, ngantas itu, kofa ini apa namanya, itu dibalik-malik ngantin, sampai tiga kali, aku lebih jarang wudhu semua, kesuali pas sholat perdul, kalau sholat perdul, aku lebih jarang wudhu semua, itu rasulullah, nabi itu kalau ada untuk sholat perdul, dia wudhu siasat, tapi kalau untuk sholat perdul, itu wudhu ini apa, spesial, sampai tahlil, lihat macam-macam, ini susuklah, misalnya ini mirfagan, diadut di, nak kabar, ngantus nisifus, bisa terus, jadi disusui lah, di luwai, wang-wang kafir yakin orang ada shafat, , tidak ada shafat, tidak ada shafat, gak ada shafat, jelas ke Dewi Maksud, wang kafir, sebenarnya Allah itu merkena orang ada shafat, dimana saat itu isi orang mu'min, karena berapa orang mu'min, zamannya itu, ada shafat gini, itu shafat, jelas mati, dan nabi, dan nemu'min, jadi yang, tidak ada shafat, yang halim, dan selesai sahatnya, wala satikin hameh kalau kita ngerti bahwa orang apa Al-Quran itu nyafati orang itu, jadi kalau nakal aku lho padahal orang Sito, itu jadi nyafati aku, kalau nakal buang kan padahal orang lho, itu jadi susuk jadi susuk piru, no nakal aku padahal orang telu, itu jadi susuk limau jadi, kalau nakal kalau seorang nakal ya punya nyafati, jadi bonus wala satikin dengan orang koncok, hamimen kan kena jinnut yang peduli ya aku muruh, atau yuhim muruh jadi, saya mendulian orang yang sotik apa amrunahurusan kita jadi, siang-siang kafir ini, dikumpulkan Allah, mergantuk syafaat, kemudian dia ngomong, kalau anak-anak kalau, ya, aku ketua kita, karotan ada Bali, ya, ratatan ada Bali, lah dunia warung itu karena aku, nama-nama kita, mermukminin, sanggir ngomong-ngomong dan ini, hibadil ulama imam wazali, nanti darwa orang itu, nak kepingin sukur, itu ngorong kejuran jadi, sampai duwik, ratuwik, mertuwa ngamuk ipe gedeng, tonggok gedeng, kape jadi, muruh kuburan muruh kuburan, terus, saya sesyukur bahwa orang yang sudah mati ratusan tahun atau siapapun yang mati ratusan tahun itu sangat berharap bisa kembali ke dunia dan melepaskan, la ilaha il terus, saya hilang dan aku masih di hidup, makanya, saya hilang nikmat terbesar adalah kita masih hidup untuk menghubungkan kabir, sobat yang sudah lakukan ingin hanya satu hanya ingin ada waktu kembali ke dunia ya entah beberapa menit, hanya untuk melapatkan la ilaha il kalau anak lara gangertan, jadi anakmu hm inahmu saya di yang melawati lahillahi wabah Gue masih punya nikmat hidup, karena gue masih apa? Hidup. Paham ya? Salih dihutang, itu kesempatan nyawar orangnya. Paham ya? Dia dosa di kesempatan itu buat orangnya. Tapi pasalnya itu kesempatan dosa menang. Itu perkaraannya. Perkaraannya ya ibu. Tapi ini nikmat terbesar itu gue. Saya ini faktanya jenis itu. Ketika orang kabir dihormati ngelamun, berharap kalo an nalana karotan vanakunan. Allah minal. Mengkapi berharap supaya galilat, atan leksia galilat dunia-baling dunia vanakunan karena kita, kita meneh mingguhminya. Ini juga beromong. Awal-awal guna ikan yang ditamani korona angen-angan. Wata kuna anta. Utai lapat vanakunan. Ujabu dari jawab. Jawabnya tamani. Lawal. Awal-awal guna ikan yang ditamani. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian beliau. Semoga bermanfaat dan barokah. Amin. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.